Sementara itu, keributan juga pecah saat para pekerja jasa pelipat kemasan produk minuman di Jember karena memprotes sistem kerja perusahaan. Beberapa di antaranya bahkan pingsan. Para pekerja ini tertipu karena imbalan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Para pekerja jasa pelipat kemasan produk minuman, CV Green Exotic di Jalan Brawijaya Jember histeris di dalam ruang pimpinan perusahaan. Ada juga pekerja yang akhirnya pingsan karena tidak kuat menahan emosi. Mereka berteriak dan memprotes perusahaan yang mereka anggap telah menipu. Modus yang digunakan perusahaan adalah pekerja diwajibkan memasang brosur di tempat-tempat umum yang intinya membutuhkan pekerja paru waktu untuk melipat kemasan salah satu produk minuman. Kita satu harus menyebarkan brosur, satu kan seharusnya harus dapat kerjaan ini. Tapi ternyata di sana nggak dapat kerjaan, kita cuma memberi brosur ini saja. Sementara pihak perusahaan mengatakan terpaksa memotong honor pekerja karena hasil kerja mereka dianggap tidak layak. Minta uang 250 ribu itu untuk apa? Itu untuk biaya administrasi keanggotaan yang dibayarkan oleh mitra hanya satu kali untuk selamanya. Lalu dari pembayaran itu mitra akan mendapatkan produk. Untuk menghindari keributan lebih jauh, polisi yang datang ke lokasi langsung membawa para pekerja dan staff untuk diperiksa. Jumlah pekerja di perusahaan minuman kemasan ini diperkirakan mencapai ribuan orang karena sebelumnya terjadi perekrutan tenaga paru waktu di semua kecamatan di Jember. Syaiful Kusmandani, Jember.